Informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan pantauan harga di mana sejak 2 bulan lalu harga ayam boiler terus meroket. Kenaikan harga yang sebelumnya Rp30.000, kini mencapai Rp55.000 per ekor. Kondisi ini membuat sejumlah pedagang ayam potong di pasar Cibubur, Jakarta Timur memilih menutup usahanya. Kenaikan harga ayam boiler terus terjadi hingga minggu ke-2 bulan Juli ini. Kondisi itu berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama para pedagang ayam potong. Sementara itu sebanyak 10 los yang biasa berjualan ayam potong tutup. Para pedagang memilih menutup tempat usahanya karena tingginya harga ayam. Sementara itu para pedagang dan pembeli meminta pada pemerintah agar dapat mengambil kebijakan pangan untuk menurunkan harga ayam dan komoditi lainnya sehingga harga terjangkau yang didapat masyarakat. Ya lalu bagaimana pemeriksa kondisi terkini di pasar kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Faris Noval yang saat ini mengabarkan langsung dari pasar Cibubur, Jakarta Timur. Faris apakah pedagang ayam masih menutup dagangannya di sana? Baik Fena Kenane dan juga pemirsa selamat siang. Untuk saat ini pantauannya di pasar Cibubur, Jakarta Timur ada beberapa pedagang ayam yang tutup sementara melihat harga ayam yang sedang naik drastis namun jika kalau harga sudah kembali stabil mereka kembali berjualan. Namun ada juga yang tetap berjualan seperti di sebelah saya ini Ibu Sutina yang masih berjualan walaupun harga komoditi pangan ini mengalami kenaikan ya Fena drastis seperti cabai, bawang merah dan juga ayam pastinya tak terkecuali. Kita ketanyakan langsung seperti apa Ibu Sutina selamat siang harga ayam saat ini di pasar Cibubur yang Ibu jual di harga berapa Ibu? Harga yang kecil kayak gini Rp35.000, yang ayah gini Rp50.000, boleh ditunjukkan Ibu ke kamera? Oh jangan. Ini yang ayah gini Rp50.000. Berarti pembelian menurun, modal juga naik. Apakah ada nombok Ibu dari modal Ibu satu ini? Ya ada, aku berarti Rp35.000, Rp32.000, Rp30.000. Jadi ide-nya Rp33.000, kita jual Rp33.000, Rp35.000. Baik, ini saya tanya dulu Ibu. Berjualan di sini sudah berapa tahun Ibu? Dari tahun 82. Itu kan 40 tahun. Apakah ini kenaikan yang terburuk Ibu dapat di bilang? Iya. Kenapa Ibu? Nah itu karena harganya dari kumah-kumah ini bisa. Jadi baru di sini lagi kalau dari Rp27.000 sampai Rp35.000 per kilonya. Untuk pengusuhan sendiri. Untuk saat ini menurun berapa persen Ibu? Dan biar-biar ini sih beraturan di sekarang masih 50 ekor. 50 ekor itu paling. 50 ekor itu paling udah maksain gitu. Udah maksain kita jual di pasar 50 ekor. Berarti kebijakan pangan apa yang nanti Ibu harapkan dari pemerintah untuk harga pangan? Biar cepat turun, harganya biar normal. Kayak dulu lagi, biar semua orang ngerasain makan ayam, makan telur yang harganya lebih murah mungkin loh. Kalau kayak gini terus-terusan orang bagaimana mau makan ayam makan enak? Harganya aja udah selangit. Iya. Harganya aja udah tinggi banget. Orang mau makan ayam sama telur aja udah Rp100.000. Baik, baik. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu ya. Semoga kebijakannya tetap cepat keluar Ibu ya. Dan harga ayam kembali normal agar tadi seperti Ibu Setina bilang, Rakyat Indonesia kembali bisa makan enak, makan ayam. Karena ayam ini menjadi salah satu log favorit juga ya Ibu Bapak ya. Bagi warga Indonesia dari kecil, kita juga sering makan ayam. Dan tak menyangka harga setinggi ini. Begitu ya Ibu ya. Dan sementara demikian, harapannya adalah harga kembali normal, stabil. Dan penjual ayam kembali berjualan di pasar Cibubur ini. Karena memang ada beberapa pedagang yang tutup sementara, sementara tidak permanen, menunggu harga kembali stabil. Begitu Fena, Kena. Fena dan Ken, Ana kembali ke Anda di studio.